Sejak Pluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Wiljan Pluim dan Eperton Mandoka mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Begitupun dengan Egy Maulana Pikri dan Majid Osman Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Reza Arya Pada menit ke-13, Yaakob Sayuri mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sonny Stephens Dan pada menit ke-19, Kenzo Nambu berhasil mencetak gol Dan membawa PSM Makassar unggul sementara 1-0 atas Dewa United Tertinggal 1-0, Dewa United langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-27, Teo Pilo mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Dan pada menit ke-36, lagi-lagi Kenzo Nambu mendapatkan peluang Namun kali ini bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sonny Stephens Kedudukan 1-0 untuk PSM Makassar pun bertahan Hingga babak pertama berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!